Intro Tak mau larut dalam pandemi COVID-19 sejumlah pembatik dari 9 desa di Kejamatan Karang Pelosok Kabupaten Malang Jawa Timur yang tergabung dalam paguyuban batik Kalosa memperingati Hari Batik Nasional dengan cara yang unik Sembari mengenakan kain batik, puluhan pembatik ini melakukan parade dari pendopo kejamatan dan berjalan di jalan raya hingga menuju alun-alun sejauh 500 meter Para pengguna jalan yang melintas di sekitar alun-alun Karang Pelosok pun memperlambat kendaraan mereka untuk sekedar melihat parade batik Kalos itu Peringatan ini berlangsung pada hari Jumat 2 Oktober 2020 Menurut Ketua Pelaksana Ita Fitria, Batik Karang Pelosok sendiri memiliki ciri khas sendiri yakni motif bunga Pelosok Selain itu, parade ini juga sebagai bentuk kampanye bahwasannya di wilayah Karang Pelosok banyak memiliki pembatik yang sangat potensional Lebih lanjut, Ita mengatakan jika parade kali ini para pembatik ingin mengkampanyikan bahwa batik itu dicantik bukan di printing Diikuti oleh 9 perserta dari 9 desa yang masing-masing membawa karakter desa yang masing-masing kemudian dari kecamatannya ke Bunga Pelosok sendiri Untuk potensinya sangat potensi sekali, karena dengan batik ini di tengah pandemi ini sendiri kami sebagai ofisinya ibu rumah tangga sangat terbantu sekali dengan kreatif ususnya, kreatifitasnya ya, kreatifitas batik sendiri sangat membantu sekali Apa yang menjadi pembeda, Mbak, antara batik Karang Pelosok dan batik-batik pada umumnya, Mbak? Karena kita punya karakter bunga Pelosoknya itu untuk kecamatan Karang Pelosok sendiri dan pengembangan dari 9 desa itu sendiri Selain mempromosikan batik Karang Pelosok, para pebatik ini juga melakukan kegiatan sosial dengan pembagikan masker kepada warga yang melintas Dari Kabupaten Malang, Tim Liputan melaporkan